Hingga saat ini kondisi Stadion Kebanggaan Masyarakat Sulsel itu masih terbengkalai. Suporter PSM Makassar berharap pembangunan Stadion Metuangin segera terlaksana. Lantaran sudah setahun tim Ayam Jantan tidak memiliki kandang. Kalau ditanya bagaimana tanggapannya soal Metuangin ini tentunya bukan cuma saya kecewa semua masyarakat pencinta bola yang ada di Sulawesi Selatan ini pasti kecewa melihat apa yang terjadi saat ini. Di mana setahun yang lalu Stadion yang merupakan Stadion Kebanggaan kita walaupun banyak orang yang mengejek Matuangin itu tapi bagi kami Matuangin itu adalah suatu kebanggaan di mana terkenal dulu dengan sebutannya Stadion Neraka. Karena kalau memang dulu tidak ada tim yang bisa menang, tidak ada tim yang bisa mencuri poin di Matuangin. Itulah kenapa sampai tidak penyudukan Stadion Neraka Matuangin. Namun sekarang seperti kita katakan bersama bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur aktif Bapak Nolidabjula kemarin itu melakukan pembongkaran dengan harapan akan segera dibangun. Namun setelah setahun berlalu belum ada tanda-tanda akan dibangun walaupun kita selalu mendapatkan informasi-informasi akan dibangun, akan dibangun, tahun depan akan dibangun, akan dibangun. Tapi sampai saat ini belum ada gajah, tapi itu tidak membuat kami putus asa insya Allah. Seperti diketahui, Stadion Andi Matalata di kawasan Matuangin, Kota Makassar pada 21 Oktober 2020 dan ditargetkan bisa rampung di awal tahun 2022. Namun hingga Oktober 2021, nyatanya stadion tersebut justru tak kunjung dibangun kembali. Bahkan sejumlah polemik bermunculan antara pemerintah Kota Makassar dengan Pemprov Sulsel. Salah satunya soal desain stadion yang dianggap tidak sesuai regulasi tata ruang bangunan termasuk dampak lalu lintas yang akan terjadi karena lokasi stadion berada di tengah Kota Makassar. Di sisi lain, keubangan bekas bangunan stadion menelan dua korban jiwa. Kini, setahun telah berlalu, harapan kehadiran stadion Matuangin terus dinantikan oleh pecinta sepak bola Sulawesi Selatan. Ilham JP, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.